AU Jepang terima unit perdana pesawat tanker KC-46A Pegasus, pengguna pertama di luar AS Indomiliter. Boeing, Angkatan Udara Beladiri Jepang, Jepen Air Self-Defense Force, telah resmi menjadi operator pesawat tanker Boeing KC-46A Pegasus pertama di luar Amerika Serikat. Unit perdana KC-46A dengan nomer seri 14-3611 dan menggunakan calcine reach 46 melakukan penerbangan transpasifik setelah meninggalkan fasilitas Boeing di Seattle, Washington, Kamis sore waktu setempat, dan tiba di pangkalan udara Miho Jepang pada Jumat pagi waktu setempat. Dikutip dari defensenews.com. 1.111 per 2021 Akuisisi Jepang atas kapal tanker KC-46A menandai tonggak penting bagi program dan kerjasama AS Jepang di kawasan Indo-Pasifik dan memainkan peran penting dalam aliansi keamanan antara kedua negara, kata Will Suffer, President of Boeing Japan. Ia menambahkan, bahwa KC-46 juga akan dapat mendukung upaya kemanusiaan dan bantuan bencana di Jepang, karena kemampuannya untuk membawa kargo dan penumpang. Jepang total akan mengoperasikan 4 unit KC-46A Pegasus. Jepang menerima persetujuan dari US State Department untuk mengakuisisi 4 unit KC-46 pada September tahun 2016. Angkatan Udara AS dan JASDF memberikan kontrak foreign military sales kepada Boeing penjualan unit perdana KC-46A pada Desember tahun 2017, dan menggunakan opsi kedua FMS pada Desember tahun 2018. Sementara untuk kontrak pembelian unit ketiga dan keempat dilaksanakan pada Oktober tahun 2020 dengan nilai kontrak 342 juta dolar. Jepang akan membentuk skadron baru untuk KC-46A Pegasus di pangkalan udara Miho, di mana nantinya akan beroperasi bersama armada tanker yang ada-sudah ada, yaitu 4 unit KC-767 dan 2 tanker KC-130H yang ditugaskan ke-404 Hikotai di Komaki. Armada KC-46A disiapkan untuk mendukung pengisian bahan bakar di udara pada jet tempur F-35A dan F-35B Joint Strike Fighter, Mitsubishi F-15 dan F-2 dan Wahana Tiltrotor Bell Boeing MV-22 Osprey. Pendahulu KC-46A Pegasus adalah Boeing KC-767. Dan sudah jelas bahwa platform yang dicomot pesawat tanker ini adalah dari pesawat komersial jarak jauh yang kondang di dekade 90-an, yaitu Boeing 767. Khusus KC-767. Di luar AS telah dioperasikan Jepang, Italia, Kolombia dan Brazil. KC-46A Pegasus mendapat penguatan airframe dibanding Boeing 767 standar. Menjawab tuntutan untuk menyusui pesawat di udara. Ada 4 eksternal fuel tanks yang disiapkan dengan jumlah bahan bakar yang bisa disalurkan hingga 96.297 kg. Namun total bahan bakar yang dibawa, termasuk untuk kebutuhan internal menjadi 111 ton. Seperti lazimnya pesawat tanker modern, KC-46A Pegasus bisa melayani metode hose dan boom. Untuk metode hose wujudnya berupa wing air refueling ports dan drog pada masing-masing sayap, plus satu drog pada centerline. Ini artinya dengan metode hose pesawat dapat menyusui tiga pesawat sekaligus. Sumber. Indomiliter. Terima kasih telah menonton!